Pemirsa calon wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin dan Sandiaga Salahuddin Uno melakukan kampanye ke Batam, Kepulauan Riau, dan Magelang, Jawa Tengah. Safari politik kedua calon wakil Presiden tersebut akan terus dilakukan hingga 13 April mendatang. Calon wakil Presiden nomor urut 1 Kiai Haji Ma'ruf Amin beramah-tamah dengan ribuan warga dan simpatisan di kota Batam, Kepulauan Riau. Kegiatan ini juga dihadiri oleh tim kampanye nasional dan sejumlah pengurus serta pimpinan partai koalisi pendukung Jokowi Ma'ruf Amin. Dalam sambutannya, Kiai Haji Ma'ruf Amin berpesan agar selama masa kampanye, para pengurus dan simpatisan selalu mengendepankan persatuan dan kesatuan, serta tidak membuat dan menyebarkan berita hoaks. Ma'ruf Amin juga berharap agar perolehan suara di wilayah Kepulauan Riau pada Pilpres 2019 bisa mencapai target nasional, yakni 70 persen suara. Ini adalah negara kesepakatan, negara yang harus kita jaga, setiap upaya untuk merusak kesepakatan, kita seluruh bangsa harus bersama-sama menolaknya. Nah, Jokowi Ma'ruf Amin akan mengawal NKRI dengan segala kemampuan dan kekuatan untuk agar NKRI tetap utuh. Hal yang sama juga dilakukan oleh calon wakil presiden nomor urut 2, Sandiaga Salahuddin Uno. Dalam safari politiknya, Sandiaga mengunjungi pasar standi Maguwo Harjo, Sleman, Yogyakarta. Selain melihat ketersediaan bahan kebutuhan sehari-hari, Sandiaga Uno juga mengecek harga sembako serta ingin mengetahui antusiasme masyarakat berbelanja di pasar tradisional. Dalam kunjungannya, Sandiaga Uno berjanji akan meningkatkan perhatiannya terhadap pasar tradisional dan juga mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM bagi masyarakat.